Di musim hujan, salah satu penyakit yang rentan menyerang adalah demam berdarah. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini terkolong berbahaya sebab dapat menyebabkan kematian. Ika saat ini, Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat jumlah penderita telah mencapai 65 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Hendanu, mengimbau warga untuk memeriksakan anggota keluarganya jika mengalami demam lebih dari 3 hari. Penderita juga dianjurkan memeriksakan trombosit darah lebih dari 1 kali untuk memastikan apakah penderita tertular demam berdarah atau tidak. Jadi untuk mengantisipasi kejadian demam berdarah ini, di bawah kita kepada seluruh masyarakat adalah kita mewaspadai setiap anak demam. Kemudian dipastikan bahwa demam itu bukan karena disebabkan oleh penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, setiap anak demam itu harus diperiksa darahnya secara seri. Tidak bisa hanya diperiksa satu kali saja. Ini untuk mengetahui naik turunnya trombosit di dalam darah anak tersebut. Untuk menekan penularan demam berdarah, masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menaburkan bubuk larpasida di tempat penampungan air. Warga juga diingatkan untuk menghindarkan diri dari gigitan nyamuk, terutama pada pagi dan sore hari. Dapat dengan menggunakan losian anti nyamuk, minyak serai, atau menggunakan pakaian lengan panjang. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak